Intro Pemirsa TVQ, terima kasih Anda masih bersama kami, bersama saya Usman Kita lanjutkan pembahasan kita tentang data untuk penelitian sosial Bahwa, sebagaimana tadi sudah dijelaskan di depan Bahwa data itu diperoleh dari proses mengukur karakteristik Karakteristik yang melekat pada unit analisis Mengukurnya itu menggunakan instrumen Jadi instrumen itu adalah alat ukur di sini Penting untuk diketahui bahwa unit analisis itu meskipun objeknya sama Unit analisis itu bisa berbeda Tergantung pada kita sedang melakukan penelitian tentang apa Tadi di awal pembicaraan sudah saya sampaikan bahwa Ketika penelitian kita menyasar pada orangnya Maka unit analisnya di sini adalah orang Orang itu mempunyai karakteristik-karakteristik yang melekat Yang bisa kita ukur Apa saja yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Itu dia punya jenis kelamin Dia punya tinggi badan Punya berat badan Punya gaji Punya hutang bisa jadi Punya pendapat tertentu Nah itu yang kita kumpulkan dari Responden yang dalam ini adalah para pegawai Atau orang Atau karyawan Nah bagaimana kita mengukur Nah mengukurnya itu menggunakan instrumen Ada beberapa instrumen Ketika kita mengukur karakteristik yang namanya Berat badan Maka instrumen yang kita pakai adalah timbangan Nah sekali lagi bisa dilihat kembali di layar kaca Bahwa kalau kita mengukur berat Kita menggunakan timbangan Kalau kita mengukur tinggi Maka kita menggunakan meteran Tapi kalau kita ingin mengukur pendapatnya Seberapa setujunya si orang tadi Atau karyawan tadi terhadap suatu statement tertentu Maka instrumen yang biasa kita pakai adalah Pesnel Nah itu kalau unit analisnya adalah orang Objek yang sama Jadi sebuah institusi Itu bisa memenuhi unit analis yang berbeda Kita lihat pada gambar berikutnya Semacam ini Fokus penelitian kita adalah bukan Tentang kinerja orang Tapi kinerja unit atau kinerja divisi Kinerja bagian Maka meskipun institusinya sama Katakanlah itu adalah kantor kecamatan tertentu Atau dinas tertentu Atau perusahaan tertentu Tapi disini yang menjadi Yang akan kita kaji adalah Bukan orangnya Tetapi adalah divisinya Sehingga unit analisis disini adalah Bukan orang-orang yang ada di institusi itu Tetapi adalah divisi-divisi yang ada di institusi itu Katakanlah seperti yang Anda lihat di layar kaca Ada beberapa unit Unit A, unit B, unit C Kita katakanlah akan melakukan Bagaimana kinerja unit Jadi setiap divisi Kalau kita menggunakan instrumen yang berubah questioner Maka setiap divisi itu Kita bagi satu questioner Bukan tiap orang Jadi satu questioner untuk satu divisi Satu pengukuran untuk satu divisi Lalu karakteristik apa yang melekat Pada Pada Divisi itu Itu tentu karakteristiknya akan berbeda dengan orang Kalau orang itu punya jenis kelamin Pasti divisi tidak punya Lalu karakteristiknya apa contohnya Misalnya kita akan menanyakan Berapa jumlah staff di divisi ini Bagaimana produktivitas unit ini Bagaimana kemungkinan unit Bagaimana budaya yang ada di unit ini misalnya Budaya yang dikembangkan Itu adalah kalau unit analisisnya adalah Berupa unit Atau divisi-divisi Jadi berbeda Bisa kita Kita perhatikan kembali yang ada di layar pecah Bisa kita lihat Jadi yang namanya unit analisis itu bisa bermacam-macam Pada umumnya di pelitian-pelitian sosial itu ada tiga macam Yaitu bisa orang Bisa institusi Bisa tahun Orang ada karakteristik tentu yang melekat pada orang Seperti bisa dilihat di karakter kaca Bahwa ada usia Ada jenis kelamin Berat badan Gaji Pendapatnya tentang sesuatu Sedangkan kalau Berupa institusi Maka unit-unit yang bisa Karakteristik yang bisa kita ukur Adalah misalnya Berapa jumlah karyawan Bagaimana budaya organisasi di institusi ini Bagaimana asetnya Bagaimana hutang institusi ini Bagaimana penjualan perusahaan ini dan sebagainya Unit analisis juga bisa berupa tahun Apa yang karakteristik yang melekat pada unit analisis berupa tahun Bisa berupa misalnya rata-rata inflasi pada tahun tersebut Bisa rata-rata nilai tukar pada tahun-tahun tertentu Atau gross domestic productnya Atau total export dan sebagainya Itu adalah unit-unit analisis yang melekat pada masing-masing Maaf Itu adalah karakteristik-karakteristik yang melekat pada masing-masing unit analisis Sekarang Bagaimana definisi daripada bagaimana mengumpulkan data tadi Bahwa karakteristik tersebut itu harus diukur Diukur menggunakan yang namanya instrumen Atau alat ukur Tadi sudah disampaikan beberapa instrumen Bisa dilihat di layar kaca ada beberapa instrumen Seperti misalnya meteran Itu adalah untuk mengukur jarak Kemudian timbangan mengukur berat Kemudian termometer mengukur suhu Questionnaire itu untuk mengukur pendapat Jadi Para peneliti ilmu sosial Termasuk para mahasiswa Bahwa Questionnaire itu Kedudukannya tidak beda dengan meteran Timbangan Termometer dan lain-lain Itu adalah instrumen yang digunakan Untuk mengukur karakteristik Dari unit analisis Yang melekat pada unit analisis Supaya kita mendapatkan data Pemirsa yang kami hormati Bahwa setelah kita membicarakan bahwa Apa sih data Wajahnya atau wujudnya atau tampilannya seperti apa Apa sih bagian-bagian atau komponen-komponennya Dan bicara tentang bagaimana cara kita mengumpulkan data Proses apa yang harus kita lalui Maka kita sampai pada materi inti bahwa Yang terpenting dari pembicaraan tentang data adalah Kita harus menguasai jenis-jenis data Dengan sangat baik Tadi di depan Di awal pembicaraan Sudah saya sampaikan bahwa Kalau kita tidak menguasai jenis data dengan baik Maka proses statistik yang kita lakukan juga Tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan Roti yang akan kita harapkan Untuk yang akan kita buat Mungkin akan jadinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan Karena apa? Karena kita tidak mengenal dengan baik bahan baku Daripada proses statistik itu sendiri Untuk itu Mari kita kupas satu persatu Apa sih jenis data untuk penelitian kita Bisa dilihat ya Di layar kaca Seringkali kita Para peneliti Atau pembelajar statistika Itu hanya mengenal satu jenis data Bahwa data itu Jenisnya cuma ada dua Data primer, data sekundar, selesai Tidak Ternyata Yang namanya jenis data Itu adalah Jenisnya itu bermacam-macam Tergantung pada kacamata apa yang kita pakai Jadi perspektif apa Yang kita gunakan Untuk mengidentifikasi dari jenis data Yang pertama memang benar Bahwa jenis data itu adalah Primer dan sekundar Itu kalau kita menggunakan perspektif Dari bagaimana atau apa sumber Dari data yang diperoleh Jadi menurut sumber data Itu memang benar Ada primer dan sekundar Apa itu data primer? Bisa dilihat di layar gajah Yaitu data yang kita peroleh Dari sumber asli Makanya dikatakan primer Karena dia dari sumber pertama Karena diperoleh dari sumber asli Atau sumber pertama Otomatis bahwa data itu Yang mengkoleksi adalah si peneliti itu sendiri Sehingga ada buku yang Mendefinisikan data primer Adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri Ya tidak salah karena itu adalah dampak Dari bahwa data itu bersumber dari data asli Sedangkan yang kedua adalah Data sekunder Data sekunder Kalau data primer itu adalah sumber asli Maka adalah ini dari pihak lain Otomatis Si peneliti tidak mengumpulkan seterah mandiri Tetapi dikumpulkan melalui pihak lain Jadi kalau data primer dikumpulkan oleh peneliti sendiri Maka data sekunder oleh pihak lain Lewat siapa? Lewat institusi-institusi lain Yang biasa dilakukan oleh para peneliti Mereka adalah misalnya ke BPS Ke Bank Indonesia Ke OJK Atau ke Bursa Efek Semacamnya Tapi kalau data itu data primer Maka peneliti mengkolek sendiri Menggunakan metran, timbangan, dan lain-lain Pemirsa Kita break Untuk komersial yang berikut ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!